Intro Pemirsa pendaftaran calon pimpinan KPK yang dibuka sejak 5 Juni lalu hingga saat ini sudah tercatat ada 99 calon yang mendaftar sementara batas akhir pendaftaran akan ditutup 24 Juni mendatang dari jumlah pendaftar saat ini apakah sudah ada calon yang dianggap mumpuni untuk memimpin KPK ke depan dan jika belum apa strategi pansel untuk menarik figur yang layak memimpin KPK bagaimana pula sikap pansel KPK jika ada institusi penegak hukum seperti Polri dan juga TNI yang menyodorkan nama untuk masuk ke seleksi apapula untung ruginya bila mereka masuk dan bergabung dalam KPK kita akan mendiskusikannya langsung dengan narasumber ketua pansel KPK Destri Damayanti dan juga mantan komisioner KPK Haryono Umar selamat sore Pak Haryono dan selamat sore Ibu Destri saya ke Ibu Destri dulu sudah ada 99 nama terakhir hingga saat ini kalau kita boleh tahu gambaran umumnya latar belakang mereka seperti apa siapa-siapa saja mereka ini? oke kalau kita lihat secara umum itu kebanyakan S2 ya 35% itu S2 jadi background dari pendidikannya kemudian kalau dilihat dari umur itu yang dominan adalah antara 45 sampai 55 itu kelompok itu sekitar 35% oke sementara kalau berdasarkan profesi memang banyak dari PNS ya dan pensiunan juga kemudian dosen banyak advokat juga banyak kemudian ada dari wiras swasta dari pengusaha juga ada kemudian ada dari aktivis dari aktivis dan juga dari berbagai macam profesi lah oke kalau gendernya kalau boleh kita tahu laki-laki perempuan nah ini gendernya saya belum ngecek yang angka terakhir 99 ya tapi kalau kita lihat sampai angka di Jumat kemarin itu yang wanita baru sekitar 3 yang daftar ada 3 perempuan yang dari 72 angkanya yang terakhir dari 72 oke kalau bisa tahu secara umum motivasi dari mereka yang mendaftar ini apa sih Bu Destri? banyak ya kalau kita lihat dari umur saja bisa kita lihat ya kalau misalnya dia udah 55 gitu kan apalagi ke atas itu umumnya mungkin ya mereka kan sudah umumnya pensiun ya kalau di pekerjaan normal terus mereka memang mungkin mau menghabiskan sisa waktunya itu untuk berbakti kepada negara bisa aja seperti itu jadi banyak alesannya kemudian ada juga yang di kelompok umur 60-an juga ada sebenarnya itu mungkin dia di Indonesia kan karena dengan ekonomi kita yang relatif makin baik jadi kan life expectancy juga makin meningkat jadi umur 60 di Indonesia ini sekarang juga masih produktif gitu jadi kami melihat ke sana sementara kalau untuk yang di bawah 40 ya mungkin saja kita belum melihat secara detail ya nama-nama dan juga kita baru lihat latar belakang profesi gitu tapi karena nggak ada satu alasan kenapa dia mendaftarkan itu enggak itu nanti pada saat pada saat ada yang namanya makalah diri dan juga makalah kompetensi setelah persyaratan administrasi ini lengkap maka ada proses tahap berikutnya yaitu pertama kita akan sampaikan ke publik ini loh list dari sekian banyak yang mendaftar dan yang sudah lulus sudah komplit persyaratan administrasinya nah disitu kita tentunya mengharapkan banyak masukan dari masyarakat jadi masyarakat bisa kemudian mengkritisi nama-nama tertentu ya dari awal tracking itu bisa dilakukan langsung oleh masyarakat gitu sejak awal nah pada saat itu juga kita langsung melakukan tes kembali yaitu dalam bentuk pembuatan makalah diri dan juga makalah kompetensi nah disitulah kita bisa menggali kenapa orang ini mau masuk KPK apakah benar-benar dia ingin mendedikasikan apa namanya kemampuan dia untuk negara gitu ya atau hanya ingin sebagai stepping stone gitu karena kita gak mau yang model-model semacam stepping stone seperti itu yang cari sensasi saja begitu ya karena sebenarnya salah satu persyaratan yang ini menarik sekali kami juga dapat dari para apa namanya manajemen KPK dimana mereka meliskan ada 17 kira-kira kriteria sebagai seorang pimpinan KPK versi mereka ya versi mereka tapi mayoritas sebenarnya kalau kita lihat lagi itu hampir sama dengan apa yang menjadi apa basic kita juga apa yang menjadi landasan kita juga untuk menjadi pimpinan dan salah satu itu adalah bahwa yang bersangkutan itu harus selesai dengan urusan pribadinya lah gitu oke jadi benar-benar 4 tahun ke depan apa yang dia kerjakan completely ya hanya untuk KPK pemberantasan korupsi jadi menjadi seorang negarawan oke jadi tidak memperhatikan untuk pribadinya eh nanti saya habis ini kerja di mana atau segala macem enggak jadi benar-benar fokus untuk KPK oke baik saya pindah dulu ke Pak Haryono Pak Haryono ini kan kalau kita tadi sempat bicara di luar Pak Haryono hitung-hitungannya kalau orang waras nih Pak Haryono berhitung antara benefit dengan resiko agak timpang untuk bisa menjadi komisioner KPK kira-kira motivasi seperti apa yang seharusnya ada di orang-orang yang mendaftar dari 99 nama itu supaya memang ketika mereka menjalankan tugas mereka tidak hanya bisa menjalankan tugas dengan baik tetapi bisa juga selamat gitu Pak Haryono selamat dalam artian tidak akan kenapa-napa dalam hidupnya maupun dalam kriminalisasi misalnya jadi begitu dia menjadi pimpinan KPK kekuasanya kan besar sekali powernya dia bisa melakukan upaya pencegahan, penindakan mulai dari awal sampai mencegah orang segala macam gitu ya menahan dan itu semuanya ada pada tangan pimpinan karena yang di bawah-bawah itu hanya bekerja untuk dan atas nama pimpinan nah dengan kondisinya seperti itu maka kita membutuhkan orang yang bisa memanage kekuasaannya itu karena kekuasaan itu tanpa diikuti dengan akuntabilitas tanpa diikuti dengan kebesaran jiwa segala macam itu sangat mudah untuk tergelincir oke, memanage kekuasaan itu tapi bukan artinya bisa diajak kompromi kan Pak Haryono? bukan, justru itu karena dia itu berada di tengah-tengah berada di antara banyak pihak yang punya interest gitu ya interest itu segala macam yang namanya tekanan dari KPK itu bukan hanya dari pihak yang bermasalah dari masyarakat juga tekanan itu tekanan setiap saat ini kami tolong segera ditangkap orang itu itu kan juga tekanan dan apabila... siapa Pak yang menekan seperti itu biasanya mohon segera ditangkap? masyarakat juga begitu masyarakat yang tidak puas dengan apa yang dilihat ada pejabat yang dilihat korup tapi kan KPK misalnya tidak bekerja untuk itu bekerja, KPK harus betul-betul bekerja berdasarkan bukti sepanjang buktinya tidak ada walaupun publik mengatakan dia itu bersalah korupsi segala macam KPK tidak boleh bergerak untuk itu jadi memang dia harus berupaya untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan bahwa dia ini bersalah atau tidak nah disitulah peran dari KPK jadi KPK diharapkan yang kita mengharapkan nanti itu baik itu penindakan maupun pencegahan kita mengharapkan orang-orang KPK seperti yang dikatakan Pak Desri Ebu Desri tadi itu tapi juga kita mengharapkan orang-orang yang sedikit ini lah sedikit introvert oh tidak suka terlalu banyak mengekspos ke publik begitu karena dengan sendirinya dia itu akan diekspos ke publik dengan sendirinya apapun gerakan dia akan dibuat ini jadi kalau diikuti dengan dia yang extrovert itu nanti akan berlebihan sehingga nanti membahayakan dirinya sendiri oke jadi dia cool saja dia bekerja dengan baik tugasnya dengan baik dan tetap berpegang teguh dengan janji atau sumpahnya yang sudah dia tegakkan dan itu tadi saya katakan ada istilah kita itu banji kamera banji kamera gak boleh oh boleh tambahan kriteria berarti Bu Desri gak boleh banji kamera oh udah ada cuman kan kita belum masuk ke kriteria oke ya tapi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Haryono bahwa pertama dia harus kalau kita mungkin gak bilangnya introvert tapi dia itu harus low profile oke dia harus low profile kemudian juga itu tadi banji kamera jadi memang KPK itu kalau perlu ya sedapat mungkin lah untuk tampil gitu tapi yang penting apa apa aktivitasnya nyata pekerjaannya nyata oke sebelum kita break dari 99 nama itu Bu Desri ada tidak yang kita sering dengar dari nama-nama yang mungkin sering muncul disebut itu tadi saya belum melihat secara detail satu per satu gitu ya tapi memang ada beberapa nama soalnya juga yang kita approach juga langsung dalam rangka jemput bola dan beberapa sudah menyatakan kesediaannya untuk mendaftar gitu oke tapi saya belum ngecek tapi mereka udah bilang bahwa mereka akan daftar mereka akan melengkapi pendaftaran itu gitu oke baik kita nanti akan sambung di segmen selanjutnya untuk mengetahui kalau yang menolak itu alasannya apa sih nanti di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami selamat menikmati